Hai baik ketemu lagi di cara rumah Indonesia kali ini satu rumah yang keren videonya depannya green area kita lihat taman bagus sekali dan sebenarnya ada gunung salat dan gunung pancar gunung pangerang juga yang kelihatan dari sini oke kita akan masuk dan review sebelum masuk kita akan lihat teras depan ini terasnya tapi karpot bisa dua mobil plus kerasi bagian depan terasnya Oke sebenarnya pintu utamanya kalau kita masuk ada teras ada ruang tamu kecil ini untuk yang lagi santai seperti itu guys simpel nah next kita akan masuk ke ruang family room ini slot geser nyaman ini juga sudah drop selling ruang family room disini ruang makan simpel helps ini kalau cahayanya dihidupin ini masih di family room saya duduk dan kalau kita lihat nah menambahkannya dari sisi lain ada tangga dan disana service room disini ada satu kamar Oke kita akan masuk ke kamar ini bisa kamar tamu atau kamar bawah disebutnya nah satu kamar dibawah dan hidupin dulu Oke like that ini langsung menuju ke kamar ini langsung menuju ke tiras Oke dan begini penampakannya kalau santai dari depan kita akan masuk ke teras belakang dulu lebih nyaman teras depan sudah lumayan ini teras belakang jadi ada kursi-kursi yang simpel tempatnya seperti ini tamannya tinggal dirapin lagi terlihat bagus aksen taman atas habis mulai ke service room lewat dari sampingnya di ruang cuci terlindungi meskipun di luar masuk ke teman-teman Oke ini penghormati membantu saya minta video dulu tadi udah ngomong udah ngomong-ngomong woi sistra dulu kan ini Hai kamu dapur ya udah ada kitchen set lengkap nah kita lihat kalau lightingnya dihidupkan Nah saya rapi loh ini garasinya cukup untuk satu mobil plus motor oke dan ini kamar mandi tamu Oke ini kamar mandi tamu juga sangat rapi sekali guys ya bisa jadi inspirasi kamar mandi anda yang simpel di buat tangga ini sangat masuk meskipun kecil tapi sangat keren istirahat kita naik dulu ya semuanya tak kira orang yang kemarin yang kemarin itu orang dobus kan itu bukan Oke ini akan naik kalau dia mau udah lihat kan kalau ini nggak perlu lihat mau bayar ya kayak gitu Oke ini jadi sama ruang santai keluarga di atas ada void sikit nah aksesnya seperti ini nah seperti ini guys kalau cantiknya nah ini bisa ruang santai buat keluarga dan kita masuk ke kamar utama sepertinya Oh ini ada kamar utama yang belakangnya yang belakangnya ini kamar anak ini kamar anak ini kamar anak ada view nya juga langsung gunung aksesnya bisa kita lihat kecentul kelihatan ya guys ini ada lemari besar udah nempel kamar utama yang belakangnya kita bisa lihat oh aksesnya kaca dan baru ini tertutup kamar utama yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya ini untuk dropsharingnya samping nah cukup bagus rapih kayaknya juga berkualitas springpadnya juga AC nya juga masih bagus oke kita masuk ke kamar satu lagi nah seperti biasa ada lampu ini bordai sama rata bagus ada dropsharing juga dan ada aksen juga di sana masih juga masih ada lemarinya ini copotan bisa disesuaikan di sini ada teras depan untuk kalian kita bisa tongkrong-tongkrong oke guys nah ini kelihatan viewnya sekali the best view di sana ada gunung pangerangung itu gunung pancar dan disana ada gunung salah oke guys cuma karena siang jadi nggak kelihatan karena ada kabut awan seperti ini guys ke kamarnya dan kita akan lihat masuk ke lagi ke kamar utama yang ada di belakang kamar utamanya nah selain full juga sudah dropsharing dan pastanya colokan di sini ada lampunya ya untuk lampu samping ini lampu sampingnya nah colokan di sini oh ya jadi untuk menyikapinya nah jadi ada sisi kanan dan sisi kiri lampunya agar untuk lampu malam biar nggak mencolok di mata oke seperti itu guys dan ada lemari lemarinya full ini saya full satu sampai ke atas dan atas juga seperti biasa Oh jadi inspirasi buat Bapak Ibu nah satu lagi jadi ada tiga ini dan next nah ini yang besar ya ini yang tarikan dan seperti biasa lampu juga otomatis menyala jadi sudah ada auto lighting disini jadi langsung terang nah disitu ya oke selanjutnya kita akan ke kamar mandi utama seperti apa kita lihat aksennya AC juga sudah ada ya panasonic nah untuk kamar mandi utama ini sangat rapi sekali ada closet duduk juga shower untuk mandi ini bau keren ini kita hidupin lampunya dulu kumpul guys tersebut oke ini lampunya satunya lagi kita lihat oke guys jadi kalau menambahkan dari sisi lightingnya seperti ini tetap menggunakan aksen lampu kuning ada petak disini ini kreasi patuk alam dan keramik yang simple tapi salah minimalis sekali romantis ada pencahayaan disana jadi juga disana ini yang benar-benar bagus nah ini semuanya dinding full lantai full shower nya cukup buat mandi dan tempat sapi sangat diperhatikan sekali oke guys oke kita akan masuk ke kamar mandi atas yang ada di luar yang lihat dan seperti biasa lampu di belakang dipikirkan saya saya jadi tertarik dengan desain desain kamar mandinya karena memang sangat rapi sekali dan sangat diperhitungkan nah disini ada untuk kita cuci muka ada kulisnya duduk ada shower juga sama aksen sama hampir sama jadi ada batu alam ada wallpaper juga ada sisi sebagian itu keramik nah ini selain memangkas memangkas tapi gak keterlalu terlihat ya memangkas ya ya keramik lumayan ada beberapa meter tapi tetep batu alam lumayan aksen batu alam ya untuk tempat sapun oke guys nah jadi sisi atasnya yang di luar kamar itu seperti ini di ke arah tangga guys dan lampu-lampunya sangat keren pencahaya sangat tidak terlalu terang tidak terlalu gelap jadi sangat diperhitungkan pas biasanya apalagi wardennya kalau dibuka nah ini ruangnya kita akan masuk ke ruang santai di teras atas seperti ini ini bisa buat barbequian buat santai atau buat macam-macam aktivitas lampu semuanya sangat diperhitungkan bahkan di taman belakang juga dan kita lihat view-nya hampir 180 derajat ini oke guys dan view-nya sangat keren ciamik memang sangat recommended untuk lokasinya juga jadi penunjangnya adalah view lokasi juga cluster dan desainnya nah desainnya memang sangat unik sekali nah kita lihat ini untuk bagian atas ya oke cukup review kali ini sejarah rumah Indonesia jangan lupa klik like komen share dan subscribe untuk review rumah-rumah selanjutnya agar kita lebih semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih